Pertanyaan sama tadi oleh Pak Menteri ke saya mengenai Liga 1 dan persiapan daripada Timnas dan U17. Saya sampaikan tadi ke Pak Menteri memang ada program jangka pendek, menengah, dan jangka panjang untuk Timnasional. Kalau kita lihat untuk yang U17 ini memang sepertinya jangka pendek. Tetapi tentu kalau kita lihat ada yang namanya kejuaraan dunia U20 di tahun 2025. Artinya pemain yang U17 ini akan menjadi cikal bakal tim usia U20. Nah karena itu makanya memang kita benar-benar coba menseleksi daripada persiapan dari U17 ini semaksimal mungkin walaupun sepertinya jangka pendek. Lalu kita juga mendorong bagaimana persiapan tim U23 kita. Tadi saya jelaskan kepada Pak Menteri bahwa untuk AFF U23 itu tidak merupakan sasaran prioritas. Tetapi justru menjadi tempat bagaimana ini mulai membentuk tim U23 untuk persiapan U23 pada bulan September ketika ada kejuaraan Asia. Lalu dilanjutkan pada bulan Mei tahun depan yaitu di bulan Mei untuk U23 Asia. Dimana itu merupakan kualifikasi untuk Olimpiade Paris 2024. Sama juga tim senior itu sendiri memenyiapkan kualifikasi Piala Dunia di bulan Oktober kalau lolos nanti November dan seterusnya untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah tentu ada yang di antara itu yaitu ASEAN Games. Nah memang kami akan mengusulkan kepada Pak Menteri ASEAN Games ini justru untuk cikal bakal pembentukan tim yaitu U20 yang memang kita prioritaskan juga untuk sebagai jenjang U23. Nah bagaimana dengan Liga? Kemarin saya sudah bertemu dengan Liga 1. Seperti yang sudah disepakati awal memang untuk AFF23 dan juga ASEAN Games Liga 1 tidak berhenti. Karena memang dari pembicaraan waktu itu dengan Coach Sintayong, Coach Indra Safri ini kita menjadi sasaran antara. Nah dan kita juga tidak mungkin punya cita-cita yang namanya Liga 1 kita mau yang terbaik di Asia Tenggara tetapi tahun ini berhenti total kan gak mungkin. Apalagi dari Liga 1 sudah memberikan kesempatan kepada tim nasional di bulan Desember itu Liga sudah berhenti mulai dari tanggal 20 Desember karena ada training camp di Turki untuk 3 minggu sebelum persiapan daripada kejuaraan AFC Asia Tim Senior di Doha pada bulan Januari. Nah bagaimana tim-tim yang sudah mempunyai home base? Ya tentu kita sudah duduk kita akan memetakan lapangan-lapangan mana yang mereka bisa pakai. Contoh misalnya kalau di Surabaya, Gelora Bumtomo sedang dipakai itu ada opsi beberapa lapangan lain di sana. Di Jawa Barat pun seperti itu. Di Jakarta pun ada opsi juga. Jadi ya kita memberikan solusi yang terbaik kepada Liga juga. Terima kasih telah menonton!